Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di kota Padang beruncuk rasa di halaman kantor pos besar Padang Rabu Siang. Aksi ini adalah sebagai bentuk solidaritas kepada 57 orang pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan untuk seleksi sebagai ASN KPK. Para mahasiswa ini mengumpulkan surat dari seluruh mahasiswa yang hadir dikumpulkan dalam kotak surat yang bertuliskan Surat Cinta untuk Presiden Jokowi. Surat tersebut berisi permintaan kepada Presiden Jokowi agar mengangkat kembali 57 orang pegawai KPK sebagai ASN di KPK. Sebab mahasiswa menilai ke-57 orang anggota KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan tersebut dinilai sebagai orang-orang yang memiliki semangat anti korupsi yang militan. Kotak surat yang sudah penuh dengan surat dari para mahasiswa tersebut selanjutnya dikirimkan ke Jakarta melalui kantor pos besar Padang. Mahasiswa berharap Presiden Jokowi menerima surat-surat dari mahasiswa di Padang membacanya dan menerima tuntutan mahasiswa tersebut. Mengiriman surat ini kan kami, masyarakat Provinsi Sumatera Barat membentuk konsep aksi kami ini, tidak aksi untuk menuntut Gubernur maupun Ketua DPRD. Tapi kami mengirimkan langsung tuntutan kami kepada Bapak Presiden itu sendiri, ke Istana Negara. Dengan harapan yang tadi saya sebutkan disetujuinya atau dipenuhinya tuntutan kami itu dibatalkannya pemberhentian 57 pegawai KPK. Para mahasiswa juga berharap agar ke 57 anggota KPK yang diberhentikan tersebut tidak menerima tawaran Kapolri, bekerja di Mabes Polri. Namun kembali bekerja di KPK karena dianggap memiliki kapasitas untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.